Hai assalamualaikum kali ini kita akan menunjukkan sebuah video tentang penanganan laptop motherboard laptop dengan kerusakan tidak bisa dinyalakan karena tegangan di v-in drop selamat menyaksikan jadi ini adalah motherboard laptop Samsung dimana tegangan di v-innya tidak normal ada tapi tidak sampai 19V jadi ini adalah kontrol dan mosfet utamanya yang akan mengeluarkan tegangan v-in kemudian ini DC jack dari charger alurnya adalah dari charger masuk ke lilitan atau coil indukter ya dari jack dari DC jack kemudian masuk ke mosfet main mosfet utama kalau di motherboard ini ada dua mosfet dikontrol oleh isi ini jadi satu lagi mosfet yang ke baterai ini masuk di rangkaian separator ya kita cek tegangan di DC jack masuk 19V kemudian di coil masuk juga 19V di mosfet 19V bagian inputnya kemudian di bagian outputnya cuma 0,8V ini tentu di output mosfet yang kedua sama juga yang akan di distribusikan ke seluruh motherboard jadi tegangannya drop hai sobat teknisi dimanapun berada channel ini menyajikan berbagai trik dan tutorial perbaikan berbagai perangkat elektronik terutama laptop motherboard insyaallah kamu akan dapatkan ilmu yang sangat bermanfaat maka dari itu bagi yang belum berlangganan silahkan klik tombol subscribe untuk berlangganan dan klik juga tanda loncengnya agar kamu mendapatkan notifikasi saat kami upload video terbaru selamat menyaksikan kita akan melakukan beberapa cek kita lepas dulu charger nya kemudian kita cek resistansi atau ohm ya ohm nya kita cek untuk memastikan kondisi mosfet ini normal ini mosfet yang kedua ini agak mencurigakan ini normal ya voltage yang tersimpan ini enggak ada sama sekali RS nya memang enggak enggak gerak ya kalau cek pakai om kalaupun gerak sangat besar resistansinya nah kalau ini shot ini mosfetnya jadi di kemungkinan mosfet yang kedua ini kondisinya rusak inilah kira-kira yang menjadi penyebab sehingga tegangan ke output dari main mosfet nya drop jadi drop karena bebannya dianggap bermasalah akhirnya kita akan lepas mosfet nya kemudian kita cek lagi untuk memastikan kondisinya jadi mosfet yang normal antara kaki sos dan drin tidak boleh shot ya dianggap terus dianggap 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 selamat menikmati bulan ini saat memang jadi perlu kita ganti untuk penggantian MOSFET kita harus tahu dulu ya channel apa jenisnya pijen level atau n channel untuk mengetahui lebih lanjut teman-teman bisa lihat di video tentang di elektronika dasar ya tentang MOSFET n channel dan p channel baik MOSFET sudah terganti jangan cek lagi tentu setelah dingin ya teman-teman komrak teknik lampu sudah nyala berarti VN sudah terdistribusikan rasanya enggak mungkin kalau masih drop baik kita cek lagi semua MOSFETnya ada 19V dari DCJ kemudian yang tadi drop nah sekarang sudah enggak drop 19V sudah muncul MOSFET kedua juga sudah muncul jadi sudah solvete ya ini 19V yang tadi drop sekarang sudah tidak enggak drop lagi penyebabnya adalah MOSFET rusak kita cek tegangan di tombol ini 33,2 normal ya seharusnya sudah display baik sudah display ini oke terima kasih ini adalah tentang perbaikan laptop yang enggak bisa dinyalakan karena VN nya drop penyebabnya adalah MOSFET rusak selamat menyaksikan video yang lain terima kasih